Memang Mas Gibran, ketika kemudian dalam kondisi pandemi seperti ini muncul wacana dari pemerintah untuk mengajukan teks amnesti. Dan ini yang kemudian menjadi dinamika di Komisi 11. Tapi begini Mas Gibran, HIPI melihat ada dua sudut pandang. Satu sudut pandang keuangan negara, dua sudut pandang bisnis ansih dan likiditas di pasar. Kita berbicara keuangan negara. Kita melihat bahkan tahun 2021 ini, struktur APBN kita dengan kira-kira 2.700 triliun ditopang oleh hutang kira-kira 1.000 triliun. Itu setara dengan lebih dari 5% hutang, lebih dari 5% dibandingkan dengan PDB hutangnya. Kalau kita lihat trennya, 2020 kemarin tren hutang kita masih di atas 6%. Tren hutang di tahun 2021 5% dan didesain untuk 2022 nanti masih lebih dari 4%. Pemerintah hanya punya waktu sampai tahun 2022 untuk menjalankan undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang sistem keuangan negara untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Artinya Mas Gibran, pemerintah sudah punya waktu terbatas bagaimana 2023 ini bisa trennya terjaga minus APBN-nya tidak terkonstraksi terus dan hutang maksimal di angka 3% dari PDB. Saya setuju dengan pendapatan Bang Misbah Hotari dan Pak Tuan bahwa prinsipnya pemerintah membutuhkan sebuah terobosan. Pemerintah membutuhkan sebuah jalan tengah terbaik dan saya pikir teks amnesti bisa menjembatani itu. Karena kita lihat data yang disampaikan oleh Bang Misbah Hotari, data 7,9% teks rasio itu adalah sebuah kondisi yang saya pikir sangat-sangat rendah. Kita dengan PDB kita sebesar 1,1 triliun USD atau kira-kira 15.430 triliun, itu saya sepakai dengan Bang Misbah Hotari adalah nomor 15 besar dunia. Seharusnya kita punya teks rasio yang lebih bagus, tetapi kemudian ketika kita dihadapkan pada waktu yang relatif terbatas, sekarang bagaimana untuk jalan tengahnya? Alternatif PPN, kenaikan PPN misalnya juga untuk menambah teks rasio, kalau itu himidra sepakat. Karena kenaikan PPN satu sisi bisa sebagai budgetirnya bisa sukses, tapi justru memberatkan dunia usaha. Tapi hal berbeda yang terjadi ketika kemudian pemerintah mengusulkan teks amnesti, karena teks amnesti bisa menyelesaikan dua pihak. Atau sisi struktur yang bisa tertopang dengan baik karena teks rasio-nya bisa teroptimalkan, sisi lain dunia usaha juga lebih baik. Karena sudut pandang kedua, Mas Gibran. Jadi Pak Haji berarti bisa dikatakan setuju begitu ya dari Hibmi memandang dilakukannya teks amnesti jilid kedua ini? Secara prinsip Hibmi setuju, tapi mempunyai beberapa catatan, Mas Gibran. Sebagai contoh begini, bagaimana di tahun 2016 ketika pada tanggal 1 Juli sudah mulai ketok palu, mulai berlakunya undang-undang tentang teks amnesti, pada waktu itu argo kilometer waktunya langsung jalan. Sehingga kemudian waktu itu saya ingat betul ketika Hibmi dalam waktu 6 bulan keliling ke 25 provinsi, kita membantu pemerintah sosialisasi tentang teks amnesti. Ternyata mereka belum pada well-informed, sehingga seperti yang disampaikan oleh Bang Misbahon tadi, bahwa di jilid satu ini banyak yang mau ikut, tapi pertama mereka nggak ngerti. Yang kedua, kalaupun ngerti, mereka terkadang masih ragu. Sehingga saya pikir teks amnesti jilid dua menjadi sebuah jawaban yang terbaik untuk bisa melakukan jalan tengah. Antara satu, sisi fiskal kita bisa terperbaiki dengan baik, dan yang kedua, kondisi ekonomi juga bisa teroptimalkan. Demikian. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.